assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh konekonserwale channel mohon maaf kali ini bang guzik ada di kampung dan ingin melihat kondisi saran burung wabarakatuh milik wadah kotak banggayang di belakangnya wabarakatuh lagi bernyanyi tidak tingkat nanti kita akan sikit-sikit bertanya kepada pemiliknya ketika bang guzik ya bagaimana melihat kondisi kondisi walet dan di dalamnya gimana kita lihat walet akhirnya kawan-kawan sebelum channel di kebutan Benggayang ini budidaya burung walet masih sangat digemari dan saat ini bang guzik ada di kampung melabuh desa setia budi di kecamatan banggayang bang guzik mengunjungi serang burung walet milik warga banggayang yang sengaja dibangun di atas kebukitan disini ada empat bangunan serang burung walet dan telah menghasilkan dan saat ini bang guzik ada berada di salah satu bangunan di atas bukit dan menurut pemilik serang burung walet yang bang guzik kunjungi kali ini sudah menghasilkan dan sudah mulai dipanen kurang lebih kalau satu kali panen itu mendapatkan satu on dan kalau sekarang satu kilonya sepuluh juta berarti dalam satu kali yang dipanen pemilik menghasil berhasil mempunyai rupiah sekitar 1 juta rupiah budidaya serang burung walet di kebukitan banggayang masih sangat menyiurkan dan bukti bukan hanya di desa meraboh tapi juga di banyak tempat warga banggayang banyak mengembangkan serang burung walet baik yang ada dalam kota maupun yang ada di luar kota penggayang serang burung walet ini menjadi pemasukan bagi pemerintah penggayang karena telah ada peraturan daerah tentang serang burung walet nah banggayang sebalik channel bisa lihat disini bagaimana model serang burung walet yang di dalamnya disana kita dapati burung walet sudah mulai bersarang dan sudah menghasilkan ikuti video bank uji kali ini dan apabila anda bermingat untuk menonton mengembangkan serang burung walet atau budidaya serang burung walet perlu modal besar karena harus membuat bangunan lebih dari 1 tingkat atau 2 tingkat bahkan 3 tingkat dan di sekir angkat biaya untuk membuat serang burung walet ini berkisar lebih dari 200 juta dan apabila anda ingin mengembangkan serang burung walet lebih baik serang burung walet itu dibangun jauh dari pemukiman karena biasanya suara speaker untuk memanggil burung walet itu sangat ring sekali seperti speaker yang terpasang di serang burung walet yang kali ini bangun jauh dari ini bentuk bangunan dalam serang burung walet yang mengunjungi dan disini ada 3 tingkat dan ini kotoran serang burung walet nah ini bentuk rangka untuk serang burung walet itu membuat serang nah ini kotorannya ini juga baik untuk tipu sayut dan itu anda lihat ada serang ada burung walet yang hingga berwarna hitam dan ini serang yang putih-putih itu nanti yang akan dipanen dan akan dibersihkan oke teman-teman sebelum channel demikianlah review dari bangun jek soal serang burung walet kembali serang burung walet yang bangun jek kunjungi kali ini milik salah satu rangka kawasan bangkayang yang dibangun di busun melabuh ke kamasan bangkayang dan berjalan kurang lebih 10 km dari kota bangkayang selamat malam selamat menikmati